Terpuruk akibat pandemi COVID-19 tidak membuat para difabel Blora Mustika berputus asa. Ya, mereka tetap semangat membatik karena mereka yakin bisa bangkit dari pandemi jika mau berusaha. Para difabel yang tergabung dalam difabel Blora Mustika tidak pernah menyerah dengan keadaan. Kondisi fisik bukanlah halangan. Mereka justru memiliki semangat yang luar biasa dalam berkarya. Sejak tahun 2017, difabel Blora Mustika mendirikan rumah batik dengan seluruh karyawan para penyandang disabilitas. Kualitas batik yang tinggi membuat banyak warga tertarik untuk membeli. Namun, pandemi membuat usaha bersama ini terguncang. Banyak pesanan yang dibatalkan. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Berbagai upaya dilakukan diantaranya membuat promo yang disebarkan ke sejumlah instansi dan memberikan diskon. Keberadaan pada disabilitas, Alhamdulillah, masih tetap aksis. Walaupun kemarin banyak goncangan, di saat pandemi juga kami bertahan dan tetap bertahan. Keberadaan rumah batik difabel memberikan manfaat yang luar biasa bagi anggotanya. Para difabel yang sebelumnya menganggur kini memiliki penghasilan sendiri. Bahkan bisa membantu keuangan orang tuanya. Terus ikut teman-teman membatik disini. Sejak 2017, perasaannya ya senang bisa membantu orang tua lah. Kami memang berharap adanya rumah batik disabilitas ini. Teman-teman yang dulunya tidak bisa apa-apa, bisa memiliki pekerjaan dan juga bisa memiliki penghasilan juga untuk kebetulan mereka sehari-hari. Inilah yang membuat kami semangat dan tetap semangat. Perkembangan komunitas difabel Belora Mustika terus meningkat dari tahun ke tahun. Anggotanya pun semakin bertambah, bahkan kini mencapai 676 orang. Arief Nur melaporkan dari Belora, Jawa Tengah.